Hai selamat datang di channel YouTube Kampung Pingwin di video kali ini kita akan belajar cara menginstall IPStack yang populer eh diantaranya Apache kemudian SQL dan PHP Hai ke teman-teman langsung aja buka terminalnya kita update repository kita dengan mengetik sudo apt update masukin passwordnya hai 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 terus kita install Apache dengan mengetik sudo apt install atau c2 Hai kalau proses instalasinya udah beres kita coba browsing ke localhost buat mastiin kalau Apache udah terinstal di sistem operasi kita kita buka browsernya kita browsing ke alamat localhost hai 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 kalau udah muncul tampilan kayak gini berarti apache kita udah gini ya udah jalan Hai sekarang kita ingin sama SQL caranya kita ketik sudo apt install mysql minserver Hai 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 lo Hai Hai nah M щadron kita cap Т Freak water nanti kita bakal diminta buat masukin password user root yang bisa kita pakai buat bikin database di MySQL oke proses ini akan tergantung dari koneksi internet yang teman-teman punya ada alternatif lain kita juga bisa menggunakan MariaDB sebagai database nya sebenarnya antara MySQL sama MariaDB itu sama aja oke ini kita diminta buat masukin password untuk user root kita masukin password aja sesuai selera kemudian kita tekan tab untuk berpindah ke pilihan oke kemudian kita tekan enter kita masukin ulang lagi passwordnya tab enter MariaDB merupakan versi yang lebih mandiri dibanding MySQL jadi teman-teman bisa juga menggunakan MariaDB karena sintaksnya sama aja tapi disini saya masih menggunakan MySQL karena lebih ke dalam tanda kutip keumumannya aja dan lebih populer dibanding MariaDB oke oke sekarang kita install PHP disini saya menggunakan PHP 7 kita ketika kita ketik sudo apt install PHP 7.0 kemudian apache lift mod lift apache modul kita akan senti gitu ini ini kita akan berada di sini sudah ini kalau udah beres kita bikin script sederhana buat ngecek PHP kita ya di sini saya menggunakan kita nano sebagai text editornya kita ketik sudo nano kita bikin filenya di dalam web server kita yang berada di directory slash var slash www.html kita bikin bebas aja filenya di sini saya akan bikin file dengan nama tes dengan ekstensinya PHP terus kita masukin pada sederhana dari PHP kalau udah kita tekan F2 buat keluar kemudian kita tekan Y lalu enter kita service kita restart web servernya dan matik sudo Hai sistem CTL restart apc2 Hai Oke kalau udah kita browsing ke alamat file yang barusan kita bikin alamatnya ada di localhost seles nama file.php Oke kita browsing tinggal dikasih aja seles Hai nama filenya tes.php Hai kalau udah muncul tampilan kayak gini berarti PHP kita udah Hai terinstall di sistem operasi kita Hai kemudian Hai kemudian kita install PHP myadmin mau buat aplikasi yang memudahkan kita memudahkan kita untuk memanage database nantinya kita ketik sudo apt install php myadmin Hai di sini saya menggunakan Ubuntu 16.04 Hai yang tentunya tutorial kali ini bisa di praktekin juga buat teman-teman yang menggunakan Linux Mint atau elementary OS intinya semua distro yang Hai yang masih berbasis kepada Ubuntu Oke disini kita tekan spasi untuk memilih apa c2 kemudian kita tekan tab untuk berpindah ke menu ok kemudian tekan enter kita tekan enter kemudian kita masukin password dari mysql kita tekan tab lagi buat berpindah ke menu ok kita masukin ulang kemudian kita browsing ke alamat PHP myadmin buat mastiin kalau PHP myadmin udah terinstall di sistem operasi kita caranya kita browsing ke localhost garis miring PHP myadmin Oke ini tampilan login dari PHP myadmin kita masukin username nya root username default yang udah dibikin secara otomatis ketika kita menginstall mysql ya kemudian kita masukin passwordnya ok PHP myadmin oke PHP myadmin udah berhasil di install di ubuntu kita mungkin tutorial untuk kali ini saya cukupkan kalau ada yang mau ditanyain bisa melalui kolom komentar atau buat teman-teman yang mau mendapatkan melihat atau mendapatkan versi tulisannya bisa bermain ke blog pribadi saya di alamat kompungpingwin.com oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati